Pemisah sebuah mobil elf pengangkut karyawan hangus terbakar di flyover Cimindi, kota Cimahi, Jumat siang. Peristiwa tersebut terjadi saat mobil elf menghindari sepeda motor, lalu menabrak penghalang jalan layang hingga akhirnya terbakar. Dalam kejadian tersebut, supir bus pun terluka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Seperti inilah video amatir warga saat melihat mobil jenis elf tengah dilalap si jago merah di flyover Cimindi, kota Cimahi, Jumat siang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian berjibaku memadamkan kebaran si jago merah. Tak perlu waktu lama, api pun dapat dipadamkan oleh petugas. Peristiwa kebakaran terhadap mobil pengangkut karyawan tersebut bermula saat supir mobil menghindari pengendara sepeda motor, karena tak terkendali supir membantingkan ke trotolar jalan hingga akhirnya mobil terbakar. Takar gimana ya Pak? Jadi terhitung ada motor, Pak, itu bu, ya Pak, pantas, jadi pengguna mobil itu mau penghindar, mau penghindar dari si motor itu, jadi nabrak langsung nabrak ke trotolar. Jadi si mobil? Tempat nabrak trotolarnya itu, Pak, langsung meledak itu, Pak? Iya, langsung meledak. Dalam peristiwa tersebut, supir mobil elf harus dilalikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka bakar. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas pun sempat mengalami kemacetan panjang.